Perjuangan, kerja keras dan pantang menyerah adalah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi Timnas Indonesia U23. Bagaimana tidak, tim Aswan Sintayong berhasil mencetak sejarah dengan laju ke babak semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah pada ajang Piala Asia U23 tahun 2024. Pencapaian itu terasa semakin istimewa, mengingat Timnas Indonesia merupakan tim debutan dalam kompetisi ini. Pada babak delapan besar, Garuda Muda berhasil menyingkirkan kandidat kuat juara, Korea Selatan. Datang sebagai juara grup D dengan mengumpulkan poin sempurna tanpa merasakan kekalahan satupun. Banyak yang memprediksi jika Korea Selatan akan bermain lepas dan mendominasi jalannya laga. Namun secara mengejutkan, Timnas Indonesia menunjukkan performa yang luar biasa di lapangan. Pertandingan berjalan dengan tensi tinggi dan penuh gejolak. Kedua tim saling jual beli serangan. Laga pun harus berakhir imbang dua-dua di waktu normal. Setelah dua kali ekstra time, baik Korea Selatan maupun Indonesia tidak ada yang mampu menciptakan gol tambahan. Pada akhirnya, laga pun harus ditentukan melalui babak adu penalti. Jutaan pasang mata menjadi saksi bagaimana jalannya adu penalti berlangsung begitu ketat. Hingga akhirnya secara dramatis, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 11-10 atas Korea Selatan. Beratama Arhan menjadi penentu sekaligus penendang terakhir. Yang sekaligus memastikan terhentinya langkah Korea Selatan dari kompetisi. Capaian itu menjadi modal berharga, kalau tim Garuda harus fokus menatap laga berikutnya. Lalu, apa selanjutnya untuk Indonesia? Tim Garuda akan menantang Uzbekistan U23 di babak 4 besar. Ujian sulit kembali harus dibikul Sintayong setelah sebelumnya menyingkirkan negara asalnya. Lantas, bagaimana peta kekuatan Uzbekistan U23? Head to head kedua tim dan peluang Timnas Indonesia melaju ke partai puncak. Mari kita bahas. Timnas Uzbekistan U23 bukanlah tim sembarangan. Tim berjuluk Serigala Putim Muda merupakan tim dengan tradisi mentereng dalam ajang Piala Asia U23. Bahkan pada tiga edisi terakhir, Timnas Uzbekistan tidak pernah keluar dari top 3. Yaitu menjadi juara pada tahun 2018, juara tiga pada tahun 2020, dan runner-up pada edisi terakhir tahun 2022. Uzbekistan adalah satu-satunya tim yang berhasil menembus dua kali laga final dalam tiga edisi terakhir Piala Asia U23. Pada Piala Asia U23 tahun ini, Timnas Uzbekistan terus menunjukkan tajinya. Pada fase grup, Uzbekistan U23 berada di grup D dengan Vietnam, Malaysia, dan Kuwait. Di pertandingan pertama, Uzbekistan U23 menghadapi Malaysia dan berhasil menang dengan skor 2-0. Pada laga berikutnya, Serigala Putimuda berhasil prestagul dengan membungkam Kuwait melalui skor 5-0. Di laga Pamungkas Fasegrun, Uzbekistan U23 berhasil mengatasi perlawanan Vietnam dengan skor mencolok 3-0. Catatan mentarang itu rasanya belum cukup. Arab Saudi menjadi korban selanjutnya. Uzbekistan U23 berhasil membalaskan dendam kekalahannya pada final Piala Asia U23 edisi terakhir, di mana Arab Saudi menjadi juara. Tim Uzbekistan U23 berhasil menuntaskan perlawanan Arab Saudi sekaligus juara bertahan dengan skor 2-0 tanpa balas. Dengan performa yang luar biasa, Uzbekistan U23 kini memiliki rekod kemenangan 100% pada turnamen kali ini. Pertahanan mereka sangat koko dan belum pernah kebobolan. Yang lebih menakjubkan, tim Serigala Putimuda merupakan tim yang paling produktif dan telah mencatatkan 12 gol terhitung sejak babak fase grup dan perempat final. Sebagai tambahan, Uzbekistan merupakan tim dengan market value terbesar pada ajang Piala Asia edisi kali ini, dengan nilai value tim lebih dari 301 miliar rupiah. Lalu, bagaimana histori pertemuan timnas Indonesia dan Uzbekistan U23? Timnas Indonesia U23 dan Uzbekistan U23 ternyata pernah berhadapan di ASEAN Games tahun 2023. Saat itu, keduanya saling berhadapan pada babak 16 besar ASEAN Games 2023. Kala itu, timnas Indonesia mampu menahan imbang Uzbekistan dengan skor imbang 0-0 di 90 menit waktu normal. Namun, pada babak perpanjangan waktu, dua gol dari striker Uzbekistan ESA Nock memaksa Garuda Muda angkat koper lebih awal. Timnas Indonesia U23 dan Uzbekistan U23 akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Asia U23 di Qatar. Laga tersebut akan dilangsung di Stadion Abdullah bin Khalifat. Pengamat sepak bola Justinus Laksana atau Coach Justin memberikan prediksi yang patut disimak berkait performa timnas Indonesia pada laga menghadapi Uzbekistan nanti. Menurutnya, saat ini tim asuan Sintayong sedang berada dalam peningatan mental dan kepercayaan diri yang sangat baik. Jelang menghadapi Uzbekistan di laga semifinal. Saat ini, timnas sedang diselimuti semangat yang tinggi, dukungan masyarakat yang besar, dan juga momentum yang mendukung. Coach Justin meyakini Indonesia akan meraih kemenangan dengan penerapan strategi yang tepat. Selalu memperbaiki kesalahan yang ada dan tidak boleh merasa inferior karena peluang timnas meraih kemenangan terbuka lebar. Di bawah dukungan ribuan supporter, timnas Garuda akan berusaha memberikan keajaiban saat melawan Uzbekistan U23. Laga tersebut akan berlangsung pada Senin malam, pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu, mampukan timnas Garuda membalaskan kekalahan pada Asian Games tahun lalu. Sangat menarik untuk ditunggu.